KTT Luar Biasa OKI yang dikelar di Riyadh pada 11 November telah menghasilkan 31 keputusan untuk menghentikan perang di KASA. Menteri Luar Negeri Indonesia bersama juga sejumlah negara lainnya mendapatkan mandat untuk memulai proses politik untuk perdamaian dan mengetikan perang Israel-Palestina. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Siti Mutia Setiawati, dosen ilmu hubungan internasional Visipol Universitas Gajah Mada. Selamat sore Bu Siti, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore Mbak Monika. Bu Siti, kalau kita melihat KTT Luar Biasa OKI ini menghasilkan 31 keputusan untuk menghentikan perang di GASA. Nah dari perspektif Anda, apa saja catatan mungkin terkait dengan resolusi yang dihasilkan dari KTT ini Bu? Yang pertama saya merasa ini ya, ini suatu kemajuan saya setuju bahwa OKI itu pada akhirnya melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu berkumpul bersama untuk kemudian membahas untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi hanya berkumpul dan menyelesaikan itu tidak cukup ya. Jadi kalau hasilnya itu 31 butir tentang penyelesaian penghentian perang di GASA itu, 31 butir itu terlalu banyak menurut saya. Seharusnya itu yang dikeluarkan adalah komunikasi bersama. Kalau dalam istilah diplomasi, komunikasi bersama itu intinya akan melakukan sesuatu. Misalnya kalau seperti ada ancaman gitu. Kalau Israel tidak menghentikan perang akan diapakan gitu ya. Jadi itu akan lebih solutif, akan lebih berdampak langsung gitu. Jadi ini 31 butir ini saya lihat semuanya penting gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan dahulu tidak bisa dilakukan gitu. Yang misalnya mengecam. Mengecam oke lah semua negara, hampir semua negara Islam itu mengecam. Mengenai apa tindakan di luar kemanusiaan Israel kepada bangsa Arab Palestina di Gaza ya. Mengecam kan sudah dilakukan gitu ya. Kalau ini mau diulang juga bisa. Tetapi tindakan apa yang akan dilakukan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu mestinya seperti mengancam Israel. Kalau kamu tidak mundur, tidak menghentikan. Ya mungkin harusnya diserang bersama-sama negara Arab atau negara Oki ya. Itu kan ini perang namanya ya. Jadi perang 6 hari itu kan juga ancaman gitu. Kemudian terjadi perang ya. Misalnya kemudian dulu Amerika Serikat mengancam Jepang untuk menghentikan serangan. Tidak dilakukan ya dibom Hiroshima dan Nagasaki kan gitu ya. Jadi kata-kata itu harus diikuti dengan semacam ancaman. Karena ini sudah krusial. Korbannya itu sudah terlalu banyak yang menjadi korban sudah dari semua lapisan masyarakat. Yang jadi target tidak hanya hamas. Tetapi juga sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini bagus untuk menunjukkan eksistensi Oki. Tetapi masih kurang applicable. Kurang bisa dilaksanakan dalam jangka pendek ini untuk menghentikan perang. Itu yang saya cermati Mbak Monika. Baik Bu Siti. 31 butir penting semua. Tapi ini kurang efektif karena terlalu banyak. Tadi Bu Siti sempat menjelaskan. Perlu ada komunike ya Bu Siti. Tapi kalau misalnya kita melihat Bu Siti. Ini kan resolusi KTT luar biasa ini. 31 butir. Bagaimana sih dampaknya untuk menghentikan perang ini? Karena kalau kita melihat kita mundur ke belakang ya Bu Siti. Sebelumnya dari DKA atau Dewan Keamanan PBB sudah dua kali Bu gagal mencapai resolusi untuk gencatan senjata. Ini hanya untuk gencatan senjata saja. Ini sulit untuk mendapatkan resolusi. Bagaimana dari hasil KTT luar biasa yang memiliki 31 butir ini bisa berdampak Bu? Seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau yang mengeluarkan pernyataan ini adalah negara atau sekelompok negara yang influential, powerful ya. Di politik, dalam politik internasional itu akan efektif. Kalau diancam gini pasti Israel mau berhenti lah. Ibaratnya, mohon maaf, itu seperti ada anak kecil mengancam-mengancam orang dewasa gitu. Kalau menurut saya ya. Dari OKI ini, kamu gak akan saya gini, kamu akan saya ajukan, akan-akan, akan saya ajukan ke ICJ, OIC, dan Dewan H misalnya gitu ya. Itu dalam pandangan saya meskipun OKI itu anggotanya hampir separuh ya. Hampir separuh anggota PBB. Tetapi mereka ini, mohon maaf, dalam tanda petik memang kurang influential kalau dalam arti kekuatan militer ya. Tapi mereka kan sebetulnya punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Terutama negara-negara teluk yang juga anggota OKI ya. Mestinya mereka menggunakan kekuatan ekonomi itu untuk menghentikan perang ini. Ya bisa dengan, ya itu kalau ini sudah militer. Kalau dalam teori ya dilawan dengan militer. Kalau hanya ancaman diplomasi sudah terlambat gitu. Menurut saya. Jadi kurang bisa ada yang dilaksanakan meskipun diperintahkan 11 negara diberi mandat oleh OKI untuk bertindak menyelesaikan. Saya bayangkan ya 11 negara ini tidak powerful dalam arti militer. Tidak powerful dalam arti dia punya pengaruh di dalam politik internasional. Jadi ya diperlukan kita mengajak negara yang lebih powerful. Kalau itu Amerika sudah bergabung dengan Israel ya kan masih ada kekuatan lain. Misalnya Cina dan Rusia apa boleh buat itu jadi pilihan gitu. Baik Bu Siti. Saya menggarisbawahi tadi bahwa harus kita perlu melihat atau menggait juga negara-negara yang influential. Tadi Bu Siti sempat menjelaskan juga menyebutkan Amerika Serikat. Tapi mungkin selain itu Bu. Dari mungkin bisa dijabarkan lagi atau lebih detail lagi. Seperti apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya influential, negara-negara influential ini seperti negara apa saja. Dan ancaman militernya ini harus seperti apa Bu. Padahal kita juga harusnya kan bisa meredam. Jangan sampai terjadi perang yang lebih besar lagi Bu. Ya ini sudah kenyataan ya. Ibaratnya genderang perang itu sudah dinyatakan oleh Israel. Terus terang di tanah Palestina yang itu bagian dari Oki. Bagian dari dunia Islam. Ya bagaimana dunia Islam ini bisa menunjukkan kekuatannya gitu. Menunjukkan kekuatannya supaya Israel takut gitu. Nah kalau yang ini kan sebetulnya Oki ini kan juga ada Iran ya. Iran yang itu mempunyai kekuatan kata Amerika Serikat kan mempunyai kekuatan nuklir juga gitu. Yang mempunyai kekuatan nuklir kan salah satunya Iran gitu. Ini bisa menjadi bargaining gitu. Jadi kalau ini ibaratnya ya kita idealnya secara ideal di atas kertas tidak ada yang saya akademisi yang setuju tentang perang. Tentu saja ya tetapi kalau sudah terjadi ya kalau sudah terjadi perang itu diplomasi harusnya diarahkan untuk menghentikan perang. Bagaimana diplomasi untuk menghentikan perang itu memang dibutuhkan kalau ada negara yang sangat kuat untuk mengancam negara ini ya. Misalnya negara itu yang kuat sekarang kalau saya hitung-hitung itu Amerika Serikat, Cina, Rusia dan kelompok negara itu Uni Eropa. Empat kekuatan super power ini Uni Eropa itu harus didorong untuk menghentikan perang. Kalau mereka sekarang kalau Amerika Serikat sudah mendukung Israel tidak mengecam Israel kemudian malah mendukung militer Israel. Apa boleh buat kita ya jadikan ini sudah berkelompok ya. Ini kenyataan tentu saja kalau kita ini negara-negara yang kurang kuat. Kalau secara teori negara yang kurang kuat itu harus bergabung dengan negara yang lebih kuat atau kekuatan yang lebih kuat untuk supaya bargaining position itu seimbang. Ini jadi kalau kita mau negosiasi pun kalau bargaining position atau posisi kita tidak seimbang ya kita tidak akan mendapatkan yang kita mau. Supaya kalau kita merasa kekuatan kita itu lebih rendah dari musuh kita ya. Kita harusnya bergabung atau menggabung diri ya memang aliansi itu sebagai salah satu upaya. Kita harus beraliansi ke negara-negara atau kekuatan yang lebih besar supaya Israel dan Amerika ini bisa diimbangi. Kalau ini sudah tidak imbang hanya oke gitu ya itu kenyataan mbak kalau saya ya tidak setuju perang dalam bentuk apapun jelas. Tapi kalau gini Israel itu tidak di ancam tidak ditekan dengan nyata itu tidak mengenal. Kalau hanya dikecam-kecam sudah banyak yang ngecam. Tapi kalau tidak ada hukuman padanya yang nyata kamu kalau tidak menghentikan kita bom gitu ya enggak akan berhenti dia. Coba lihat saja udah hampir ini kan udah lebih dari sebulan. Baik Bu Siti saya sudah mendapatkan poin Anda. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ya Bu Siti ke hasil dari KTT OKI ini. Sebenarnya kita melihat ada memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri beberapa negara termasuk juga Indonesia. Tadi Anda juga sudah sempat menyentil hal tersebut. Nah padahal sebenarnya kalau kita melihat Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Nah bagaimana Indonesia bisa menjalankan mandat ini? Sejauh mana pelaksanaan mandat ini bisa membuahkan hasil Bu untuk menghentikan perang di Gaza? Ya kalau jalur yang damai ya Mbak. Saya belajar diplomasi dari sekali lagi banyak saya katakan di banyak media diplomasi itu yang menjadi contoh itu diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Kita ketika kita mendeklarasikan kemerdekaan itu kan Belanda nggak mau mengakui ya. Sehingga kita harus terlibat perang aksi polisional Belanda tahun 47 dan aksi polisional Belanda ke-2 49. Nah itu dua perang ini akhirnya bisa berhenti dan menghasilkan kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Dan itu pengakuan kedaulatan Indonesia yang kena yang didukung. Apa yang kita gunakan? PBB itu membentuk yang namanya ANSI atau United Nations Special Commission on Indonesia. Yang isinya itu adalah negara-negara netral. Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Yang Amerika Serikat meskipun pada waktu itu Belanda itu bagian dari aliansi Amerika dalam perang dunia ke-2 ya. Tetapi dalam hal ini Amerika Serikat itu baru saja melontarkan misalnya Woodrow Wilson 14 points yang penghormatan kedaulatan semua negara, non-intervention, the right of self-determination itu baru saja dikenalkan oleh Amerika. Sehingga Amerika Serikat sendiri merasa tidak harus mendukung Belanda yang ingin menjajah kembali ke Indonesia. Dia dianggap sebagai yang netral. Jadi kalau kita terlibat dalam penyelesaian ini, itu kalau secara teori, diplomasi yang saya pelajari, kita itu tidak qualified untuk menjadi mediator dalam penyelesaian ini. Karena kita itu berpihak pada salah satu yang konflik. Kita itu kan mendukung arah Palestina. Mau menyelesaikan ini ya, itu sudah tidak kualifikasi sebagai negara mediator. Karena kita tidak netral gitu. Sehingga kita mendorong PBB untuk membentuk lembaga yang ini ya. Kalau sebetulnya sudah ada dulu United Nations Special Commission on Palestine. Atau di singkatan skop itu mengeluarkan apa-apa kurang didengar. Tapi itulah yang bisa didukung. Kita dorong untuk didukung isinya negara-negara netral yang betul-betul ingin menyelesaikan konflik ini. Kalau OKI itu kan tetap berpihak pada arah Palestina gitu. Ini saya mengatakan yang secara teori ya. Kalau idealnya itu PBB membentuk lembaga netral untuk menyelesaikan konflik ini. Ingat kita juga dengan konflik dengan Timur-Timur itu. PBB membentuk anti-United Nations Transition Administration on East Timur. Itu yang kemudian selesailah konflik itu. Karena terdiri dari negara-negara yang netral yang tidak berpihak. Kalau ingin menyelesaikan cara diplomasi secara teori seperti itu. Baik Bu Siti. Berarti yang saya highlight dari pernyataan Anda bahwa Indonesia sebenarnya tidak kualifat ya Bu. Karena tidak netral juga untuk membantu menjadi mediator. Terima kasih Bu Siti Mutia Setiawati selaku dosen ilmu hubungan internasional visipol Universitas Geja Mada. Untuk insight-insight Anda dan tentunya kita berharap segera mendapatkan resolusi untuk menghentikan perang di Kiasa. Terima kasih Bu Siti telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connector. Sampai jumpa Mbak Monica. Sampai jumpa Mbak Monica. Sampai jumpa Mbak Monica. Selamat menikmati.